Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Dalam video kali ini kita akan Menguatkan kembali atau memperkaya Materi kita Di semester ganjil ini Ada beberapa hal yang ingin saya kuatkan Untuk persiapan BAS Yang pertama diantara manfaat beriman kepada kitab Allah Adalah mendorong kita untuk berpikir dan berbuat yang positif Sehingga orang yang beriman kepada kitab itu cenderung berbuat baik Di antara keistimewaan Al-Quran Yang pertama membacanya itu merupakan ibadah Membacanya merupakan ibadah Satu huruf itu nilainya 10 kebaikan Jadi kalau anda membaca alif Berarti anda mendapat 30 kebaikan Jadi gampang untuk mencari kebaikan itu Perbanyak baca Al-Quran Yang kedua Al-Quran itu sebagai penyempurna Kitab-kitab sebelumnya Kita tahu sebelum Al-Quran diturunkan Ada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud Yaitu kitab Zabur Yang diturunkan kepada Nabi Musa Kitab Taurat Yang diturunkan kepada Nabi Isa Kitab Injil Dan Al-Quran ini sebagai penyempurna Dari ketiga kitab sebelumnya Nah Al-Quran ini dijamin keaslianya Sampai hari kiamat Maka orang-orang itu dimudahkan untuk menghafal Al-Quran Ini luar biasa Al-Quran itu ya Orang kalau dari jauh nampak ini tulisannya melungker-melungker Tapi kok banyak yang bisa dan gampang Ini karena pertolongan Allah Isinya mencakup semua kehidupan Aspek kehidupan Mulai dari hal-hal yang bersifat pribadi Sampai yang bersifat negara Jadi urusan pribadi itu ada di dalamnya Sampai urusan negara Ekonomi, politik, sosial, budaya Semuanya ada di dalam Al-Quran Nah berikutnya Di antara tanda-tanda orang yang beriman kepada Al-Quran Hatinya menjadi tentram Dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Ini nanti dicek masing-masing ya Kalau hatinya sering gelisah Tidak bisa membedakan baik dan buruk Tidak mudah gelisah Lalu memiliki sikap toleransi yang tinggi Jadi menghargai orang lain Menghargai sesama ya Tidak hanya orang yang seagama Beda agama pun dihargai Itu tanda Kalau kita itu paham Al-Quran Kalau orang paham Al-Quran itu Tidak mudah menyalahkan orang Tidak mudah Tidak mau menghina orang Tidak mau merendahkan orang Itu adalah orang yang beriman kepada Al-Quran Lalu Al-Quran itu akan dijadikan perdoman dalam menentukan kebenaran Baik buruk benar salah itu bukan ukurannya pada Ya pada emosinya Atau pada khayalannya Atau apa yang dipikirkan Tapi apakah ini sesuai dengan Al-Quran Sesuai dengan Wahyu Allah Nah cara kita mewujudkan iman kepada kitab itu Kita muliakan Al-Quran Kita baca Al-Quran Kita pahami Al-Quran Dan kita amalkan Dalam kehidupan sehari-hari Jadi tidak cukup dibaca Tidak cukup dipahami Tapi harus dibuktikan Dengan amal perbuatan Nah diantara dalil ya Yang menyatakan bahwa Sebelum Al-Quran itu ada kitab yang lain Yaitu surat Al-Baqarah ayat 4 Dan orang-orang yang beriman Kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Dan apa yang diturunkan dari sebelum Nabi Muhammad Mereka itu yakin Ini adalah sebenarnya tanda orang yang bertakwa Tanda orang bertakwa itu Dia beriman kepada kitab-kitab Allah Surat Al-Baqarah ayat 4 Allah melarang umat Islam bersikap sombong Di dalam Al-Quran itu Kita diajarkan untuk lemah lembut Untuk rendah hati Di antara cara kita agar tidak bersikap sombong Adalah menghargai orang lain Menyapa orang lain Menyapa teman-teman yang kita temui Mendengar nasihatnya Itu adalah cara kita Supaya kita tidak jadi orang yang sombong Karena ciri-ciri orang sombong itu apa? Menolak kebenaran Dan meremehkan manusia Jadi orang Islam tidak boleh meremehkan manusia Sekalipun kita ini berbeda Berbeda perilakunya Berbeda keturunannya Berbeda kekayaannya Berbeda kepandainya Kita harus tetap menghargai Ya apapun keadaan teman kita Sahabat kita Kita tetap menghargai Karena ada sisi kebaikan orang lain Yang kadang kita tidak bisa mengerjakan Kadang ada kebaikan orang lain Yang kita tidak tahu Ada orang yang baik Tapi tidak mau menampakkan kebaikannya Tidak mau dipamerkan Kita semua tidak ada yang tahu Oleh karenanya Kita harus menghargai Mendengar nasihatnya Menjaga Agar kita selalu berkomunikasi Dengan baik Nah berikutnya Allah mengajarkan kepada kita Untuk rendah hati Jadi sudah ya Tawaduh Surat Al-Furqan Ayat 63 Waibadur Rahman Alladina yamsufir arti Ya Jadi orang-orang yang dicintai Allah itu Yang berjalan di muka bumi itu Dengan rendah hati Wa'idha khotobahumul jahiduna Kalau dia dihina Dicacimaki Oleh orang-orang yang tidak paham agama Qolusalama Kita ucapkan Keselamatan bagi mereka Ya Jadi tidak boleh di Tidak boleh dicacimaki Rasulullah itu pernah dilempari batu Rasulullah itu sampai berdarah-darah Lalu Malaikat Jibril itu mengatakan Ya Rasul Mereka itu kurang ajar banget ya Diajak baik kok Sampian justru di Satu Apa aku Timpakan saja Gunung-gunung ini Kepada mereka Nabi justru mengatakan apa Tidak usah Jibril Ya Allah Wahumma dikawmi Fa'innahumlah yang namun Itu doanya Nabi Ya Allah Berikan petunjuk kepada kaumku Karena mereka semua tidak tahu Jadi orang itu kalau tidak tahu Pasti ya Ngomongnya Ngawur Pasti mencacimaki kita Tapi kalau mereka tahu Pasti mereka akan Bisa menghargai kita Oleh karena itu kita harus belajar Tahu tentang orang lain Bukan untuk merendahkan Tapi untuk menghargai Nah Ini tentang bacaan Al-Quran ya Misalnya Al-Samsiyah dan Al-Komaryah Ini ada contoh Wan-Najemu Wasyajaru Yasjudan Turisannya itu Wal-Najemu Tapi dibacanya Wan-Najemu Aliflamnya di Hilangka Langsung masuk ke Nun Wasyajaru Ya Harusnya tulisnya Wal-Sajaru Benernya Wasyajaru Itu namanya Al-Samsiyah Ya Pada ayat tersebut Al-Samsiyah Al-Nya tidak dibaca Suara Wa-Nya langsung masuk ke Huruf Nun Dan Sin Wal-Najemu Dibaca Wan-Najemu Wal-Samsu Dibaca Wasyam-Samsu Al-Nya hilang Berbeda dengan ini Wa-Bil-A-Sirati Wa-Bil-A-Sirati Bil Kelihatan Ketengaran Ya Karena ini Al-Komaryah Jadi Bil-Nya dibaca Jelas Berikutnya Beberapa Beberapa Cara Yang dapat kita lakukan Untuk Menumbuhkan Sifat rendah hati Dalam diri kita Mengenal Allah Dengan dekat Mengenali diri sendiri Dan mengenali Aib Diri sendiri Ya Imam Syafi'i itu Pernah mengajarkan Kepada kita Jika melihat Orang lain Lihatlah Kebaikan Kebaikannya Jika melihat Diri sendiri Ingatlah Keburukan Keburukan Anda Ya Jadi orang itu Kalau sudah bisa begitu Kalau lihat Lihat orang lain Yang nampak Baiknya Kalau melihat diri kita Betapa kita ini Banyak kekurangan Maka Dalam Islam Diajarkan Beristighfar Ya Mohon ampun Kepada Allah Jadi Jangan dibalik Kalau lihat Orang lain Jeleknya Terus Kalau melihat diri kita Baiknya terus Akhirnya kita jadi Sombong Tapi kalau kita Melihat kebaikan Orang Dan mengingat Keburukan sendiri Maka Kita akan jadi Orang yang Rendah Oke Berikutnya Nah Ada sholat-sholat Ya Sholat-sholat sunnah Yang dikerjakan Secara sendirian Atau Munfarid Di antaranya Adalah sholat Rawatib Sholat Tafiatul Masjid Sholat Istiqoroh Dan sholat Sukril Sholat Rawatib Itu sholat Yang menyertai Sholat Fardu Ya Sholat Tafiatul Masjid Sholat untuk Menghormati Masjid Sholat Istiqoroh Sholat untuk Minta Dipilihkan Oleh Allah Sholat Sukril Wudhu Sebagai rasa syukur Karena kita bisa Berwudhu Kemudian ada Sholat yang Berjamaah Misalnya Sholat Idul Fitri Sholat Idul Adham Sholat Sholat Istisqor Sholat Minta Hujan Lalu Sholat Sunnah Yang boleh Munfarid Dan boleh Berjamaah Seperti Sholat Raweh Sholat Tahajud Sholat Mitir Sholat Hajar Ya Nanti kita Terangkan Mungkin Anak-anak Ada yang Bertanya ya Lalu Perbedaan Sholat Gerhana Dengan Sholat Sunnah Pada Umumnya Ini Sengaja Saya Sampaikan Karena Ini Sangat Berbeda Ya Kalau Sholat Pada Umumnya Ya Satu Rokaat Itu Terdiri Satu Al-Fatecha Satu Bacaan Surat Dan Satu Rupo Tapi Dalam Surat Gerhana Itu Berbeda Satu Rokaat Itu Terdiri Dari Dua Al-Fatecha Dua Surat Pendek Dan Dua Rupo Ini Bedanya Ya Kalau Tata Caranya Tetap Sama Bacaannya Sama Jadi Hanya Beda Di Dalam Bacaan Al-Fatecha Dua Bacaan Surat Dua Lalu Rupo Dua Berikutnya Agak Lama Ini Kenapa Dua Langsung Dua 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 Sunnah Yang Menyertai Sholat Fartu Nah Sholat Sunnah Yang Menyertai Sholat Fartu Tadi Disebut Sholat Apa Rawatih Yakni Dikerjakan Sebelum Sholat Fartu Biasa Dicebut Dengan Kobiah Yang Dilaksanakan Sesudah Sholat Fartu Namanya Bakdiyah Namun Ada Dua Sholat Yang Tidak Ada Bakdiyah Yaitu Sholat Subuh Dan Sholat Asar Jadi Kalau Sholat Subuh Habis Sholat Subuh Itu Tidak Ada Sholat Bakdiyah Setelah Sholat Asar Juga 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 Tidak Tentang Sholat Sekarang Kita Pindah Bab Tentang Kuasa Kuasa Fardu Fardu Itu Artinya Wajib Itu Ada Empat Tapi Sesungguhnya Yang Paling Utama Ya Satu Kuasa Romadun Ya Kalau Kuasa Yang Lain Itu Karena Ada Sebab Wajibnya Karena Sebab Tapi Kuasa Romadun Itu Wajibnya Karena Perintah Ya Kalau Puasa Kodok Itu Artinya Mengganti Kalau Biasanya Itu Perempuan Pas Puasa Romadun Dia Berhalangan Haid Nifas Atau Apa Yang Membatalkan Dia Supaya Tidak Bisa Puasa Tidak Boleh Puasa Maka Dia Harus Mengganti Atau Orang Yang Sedang Sakit Pada Saat Bulan Romadun Maka Dia Harus Mengganti Lalu Puasa Kafarot Kafarot Itu Artinya Tebusan Menebus Misalnya Laki-laki Yang Mendihar Mendihar Itu Menyamakan Ibunya Seperti Menyamakan Istrinya Seperti Ibunya Itu Tidak Boleh Dalam Islam Tidak Boleh Misalnya Kita Ngomong Itu Yang Sudah Dewasa Istriku Kamu Seperti Ibuku Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Karena Menikahi Ibu Itu Harap Maka Tidak Boleh Menyamakan Kalau Menyamakan Dalam Arti Misalnya Perlakunya Boleh Sampian Itu Sabar Koyok Ibuku Boleh Tapi Kalau Sampian Koyok Ibuku Itu Tidak Jelas Koyok Itu Seperti Seperti Yang Mananya Harus Dijelaskan Sepertinya Misalnya Kesabarannya Ya Ketaatannya Pada Keluarga Itu Boleh Tapi Kalau Sampian Itu Koyok Ibuku Itu Tidak Boleh Itu Namanya Mendihar Dan Itu Harus Berpuasa Namanya Puasa Kapar Atau Orang Yang Sedang Haji Orang Yang Sedang Haji Itu Juga Misalnya Melanggar Aturan Itu Harus Kena Gam Kalau Dia Tidak Bisa Bayar Gam Dia Harus Baca Puasa 10 Hari Itu 3 Hari Di Tempat Suci Atau Di Mekah Yang 7 Hari Ketika Sudah Pulang Ke Tanah Suci Eh Ke Tanah Air Jadi 3 Hari Di Tanah Suci 7 Hari Di Tanah Air Lalu Puasa Nadar Puasa Nadar Itu Menjadi Wajib Karena Sebab Kita Berjanji Nanti Kalau Saya Masuk Ke SMA 1 Saya Akan Puasa Nanti Kalau Saya Lulus Ujian Saya Puasa Itu Namanya Nadar Janji Harus Ditepati Dengan Cara Berpuasa Karena Janjinya Puasa Makanya Jangan Terbiasa Nadar Karena Orang Nadar Itu Kata Nabi Termasuk Ciri-ciri Orang Pelik Tidak Usah Kalau Ingin Memberi Memberi Saja Tidak Usah Itu Janji Tidak Boleh Harus Puasa Kalau Apa Maksudnya Janji Puasa Jadi Kalau Janji Puasa Itu Namanya Puasa Lalu Puasa Puasa Sunnah Misalnya Seneng Kemis Sudah Umum Ya Sudah Ngerti Semua Puasa Arafah Tanggal 10 Dulhijjah Puasa Asyurah Tanggal 10 Muharram Ya Puasa Arafah Tanggal 9 Dulhijjah Puasa Asyurah Itu 10 Muharram Nah Sebenarnya Gandengan Asyurah Itu Ada Tasyua Tanggal 9 Muharram Ya Tanggal 9 Muharram Cuman Tanggal 9 Muharram Itu Nabi Belum Belum Pernah Belum Pernah Karena Nabi Cuman Mengatakan Begini Jika Allah Memberikan Kesempatan Aku Hidup Di Tahun Depan Maka Saya Akan Berpuasa Pada Tanggal 9 Muharram Nah Ucapan Nabi Itu Sebenarnya Seperti Puasa Nabi Tapi Nabi Mengatakan Jika Saya Masih Hidup Itu Bedanya Lalu Puasa Sawal Itu 6 Hari Di Bulan Sawal Kecuali Tanggal 1 Tanggal 1 Nggak Beli Puasa Nanti Ada Keterangannya Jadi Puasa Sawal Itu Tidak Harus Tanggal 2 Tanggal 3 Tanggal 4 Pokoknya 6 Hari Di Bulan Sawal Jadi Terserah Mau Di Purutkan Boleh Mau Selang-seling Boleh Sesuka kita Yang penting 6 hari Di bulan Sawal Puasa Daud Puasanya Nabi Daud Itu Pernah Ada Sahabat Yang Puasanya Terus Menerus Atau Puasa Puasanya Terus Menerus Lalu Nabi Mengatakan Kalau Sampean Itu Pengen Puasa Seterusnya Berpuasalah Seperti Nabi Daud Nabi Daud Itu Puasanya Sehari Puasa Sehari Berbuka Sehari Puasa Sehari Berbuka Kemudian Puasa Yaumul Bit Yaumul Bit Itu Tanggal 13 14 15 Setiap Bulan Hijriah Bukan Bulan Masihi Tapi Hijriah Berdasarkan Bulan Kecuali Tanggal 13 Dulhijjah Kenapa Nanti Di bawahnya Ini Keterangannya Waktu Yang Dilarang Atau Haram Puasa Pertama Satu Shawat Karena Itu Hari Raya Gak Boleh Dalam Islam Itu Hari Raya Gak Boleh Puasa Tetap Merayakan Puasa Walaupun Sehari Shawat Satu Shawat Dulfitri Lalu 10 Dulhijjah Idul Adha Itu Juga Gak Boleh Puasa Sangking Sergib Posok Aku Posok Gak Boleh Haram Dosa Karena Itu Hari Raya Lalu 11 12 13 Dulhijjah Hari Tashek Hari Tashek Itu Juga Gak Boleh Puasa Itu Seenak Enak Makan Daging Jogosok Tidak Boleh Puasa Nabi Saking Sayangi Pada Umat Jangan Puasa Harus Makan Yang Enak Tanggal 13 11 12 13 Dulhijjah Lalu Tanggal 30 Syakban Karena Ini Hari Yang Meragukan Apakah Sudah Masuk Ramadan Atau Belum Maka Tanggal 30 Syakban Itu Jika Kita Tidak Terbiasa Berpuasa Lebih Baik Jangan Puasa Kecuali Yang Suka Puasa Daud Atau Kecuali Suka Puasa Senin Kemis Kebetulan Pas Tanggal 30 Syakban Itu Hari Kemis Itu Boleh Tapi Kalau Tidak Terbiasa Puasa Tidak Boleh Berikutnya Berikutnya Kita Kaitkan Dengan Nah Ini Orang Orang Yang Boleh Tidak Puasa Nah Orang Yang Boleh Tidak Puasa Dan Tidak Perlu Ganti Yaitu Orang Tua Luar Biasa Islam Tengajarkan Orang Tua Tidak Usah Puasa Orang Sakit Keras Juga Tidak Puasa Ibu Hamil Atau Menyusui Juga Tidak Perlu Puasa Tapi Membayar Fityah Bayar Fityah Itu Memberi Makan Pakir Miskin Itu Gantinya Luar Biasa Mengajarkan Kepada Kita Untuk Berbagi Karena Kita Tidak Bisa Puasa Boleh Tidak Puasa Maka Kita Berbagi Dengan Cara Memberikan Buka Buka Puasa Kepada Orang Itu Pahalanya Sama Dengan Orang Puasa Tidak Perlu Mengganti Lalu Perintah Kewajiban Puasa Itu Terdapat Di Dalam Surat Al-Bakoroh Ayat 183 Di Antara Syarat Wajib Puasa Itu Adalah Mumayis Yaitu Keadaan Orang Yang Mengerti Memahami Hal Yang Baik Dan Buruk Jadi Mumayis Itu Orang Yang Ngerti Oh Ini Baik Buruk Halal Haram Ini Boleh Tidak Boleh Itu Namanya Mumayis Puasa Itu Akan Membuat Manusia Sehat Karena Dengan Puasa Itu Memberikan Kesempatan Pencernaan Untuk Beristirah Kata Rasulullah Sumber Penyakit Itu Adalah Lambung Jadi Dengan Puasa Lambung Itu Bisa Istirahat Akhirnya Sehat Itu Ajaran Yang Luar Biasa Agar Kita Terbiasa Berpuasa Oke Nah Lalu Kita Belajar Tentang Sujud Sujud Itu Ada Tiga Sujud Syukur Sujud Tilawah Dan Sujud Sah Sujud Syukur Itu Dilakukan Karena Mendapat Tehmat Yang Luar Biasa Misalnya Orang Devonis Kena Penyakit ABCD Susah Kayaknya Umurnya Tidak Panjang Dan Seterusnya Lalu Ternyata Allah Memberikan Kekuasaannya Orang Ini Sembok Total Tidak Sakit Lagi Maka Bersujud Namanya Sujud Syukur Bacanya Subhanallah Walhamdulillah Walailah Wallahu Akbar Walah Hawla Walah Kuwata Allah Itu ya Subhanallah Walhamdulillah Walailah Allah Wallahu Akbar Sampai situ Juga boleh Ditambah Walah Hawla Walah Kuwata Allah Lebih Bagus Lalu Sujud Tilawah Ini Sujud Karena Kita Mendengar Atau Membaca Ayat Sajadah Ada 15 Ayat Nanti Dicek Di buku Di buku Kalian Ini Bacanya Sajadah Wajahiyya Lillahi Kholakohu Wasawwarohu Wasak Wasamahu Wabasorohu Kholihi Wabwatihi Fatabarokallah Ahsan Kholihi Itu yang panjang Yang pendek Juga ada Silahkan Dicek Di buku Jadi Semua Sudah Ada Di buku Kalian Lalu Sujud Sahri Misalnya Lupa Tidak Duduk Awal Atau Ragu Rokaatnya Ya Tadi sudah Dua Atau Sudah Tiga Ragu Maka Dalam hal ini Rasulullah Mengajarkan Untuk Meyakini Yang paling Sedikit Misalnya Ragu Antara Dua Dan Tiga Harus Yakin Dua Kalau Sampai Yakin Tiga Nanti Khawatirnya Kurang Kalau Yang Kebanyakan Lebih Baik Tidak Apa Tapi Harus Ditutup Dengan Sujud Sahwi Subahana Mallayanamu Walayas Sebelum Salam Ya Sebelum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kita Lakukan Sujud Namanya Sujud Sahwi Bacaannya Subahana Mallayanamu Walayas Berikutnya Komukondang Minta ya Di antara karya Monumental Umat Islam Di masa Umayyah Di bidang Kebudayaan Adalah Masjid Saya Kelompokkan Masjid itu Dalam Bentuk Kebudayaan Karena Ini Bangunan Ya Di Damascus Yang di arsiteknya Ini Abu Ubaidah Bin Jaro Lalu Perkembangan Ilmu pengetahuan Di Damascus Ya Ilmu agama Nanti dibaca Di buku ini Ada Persis sekali Di buku kalian Ya Khususnya Di masa Abdun Umar Bin Abdun Aziz Ya Ilmu agama Ini berkembang Al-Quran Hadis Fikih Ya Lalu Ilmu sejarah Ada tokohnya Namanya Ubaid Ibnu Syariah Al-Jurhami Lalu Ilmu pengetahuan Bidang bahasa Seperti Nahmu Sorof Ya Lalu Bidang filsafat Ilmu Manteg Binia Astronomi Ilmu Hitung Kedokteran Ini Sudah berkembang Di masa Umar Oke Berikutnya Nah Selain Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Kebudayaan Di masa Al-Walid Bin Abdun Malik Terjadi Perluasan Wilayah Islam Dari Afrika Utara Sampai Wilayah Barat Daya Sampai Ke Benua Eropa Nah Ekspansi Ini Dipimpin oleh Ziyad Bin Torik Yang Kemudian Ada Gunung Yang Namanya Jabal Torik Atau Orang Barat Menyebut Dengan Gibartar Itu Saya Kira Demikian Anak-anak Kemudian Kalau Kaitannya Dengan Materi Bab Ilmu Pengetahuan Anda Bisa Simak Di Video Yang Lain Ya Ada Dua Video Untuk Persiapan Kita Menghadapi BAS Selamat Mengikuti BAS Semoga Sukses Terima Kasih Subhanakum Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astaghfiruka Wa Atuhu Laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh